kemudian diantaranya hati-hati jangan membuat akun palsu tidak boleh membuat akun palsu buat akun palsu itu hukumnya haram dia telah berdosa dan dia menipu orang lain buat akun palsu kemudian fotonya dibuat kemudian umurnya dirubah dan macam-macamnya atau cowok bikin akun cewek cewek bikin akun cowok bikin akun seakan-akan dia ustad padahal bahlul menipu orang ini tidak boleh di ustad ini tidak boleh hukumnya di ustad dan sebagian orang kalau sudah bikin akun palsu seakan-akan halal baginya untuk membuat apa saja kemudian akun palsu mau bikin cara ini mau bicaraan mau buku ini mau nami mau ghibah mau nami terserah itu akun palsu tidak tidak merubah hakikat tetap saja anda yang menulis anda akan dihisap oleh Allah SWT selamat menikmati